Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Air Movie Melanjutkan dari episode sebelumnya Setelah menemui Chandar Bey Kini Osman dan pasukan Alpenya Mendatangi kediaman Karasi Bey Mereka disambut oleh Uslu Dengan mengatakan Bey pemberontak dari perbatasan Apa yang membawamu ke tanah kami? Apakah kau datang ke sini Untuk berlindung setelah melarikan diri Dari orang-orang Mongol Yang kau berontak di Dipan? Dan Osman mengatakan Tentara tidak lari dari medan perang Mereka yang membawa api ke tanah ini Akan merasakan pedang pemberontakan kami Kami tidak sujud Kami membuat mereka patuh Lalu Uslu mengatakan Mereka bilang Mongolia ada di Konya Osman Bey Mereka akan berada di perbatasan Biarkan mereka mencicipi pedangmu Kalau begitu Dan Osman mengatakan Semua orang tahu di mana kami berdiri Dan kau harus mengatakan Di mana kau berdiri Lalu Uslu berkata Karasi Bey sedang menunggumu Lewat sini Kemudian Osman dan yang lainnya pun Memasuki mansion Beralih ke kem pengembara Melihat kondisi Orhan yang seperti itu Dengan penuh penyesalan Aladin berkata Ini salahku Aku yang melakukan ini kakak Ini adalah kesalahanku Lalu Orhan mengatakan Ini bukan salahmu adik Ini sama sekali bukan salahmu Namun Aladin mengatakan Aku yang menyebabkan ini Aku menyakitimu Aku meracunimu Aku yang melakukannya Mendengar ini Bala menghampiri putranya Seraya berkata Aladin Kumpulkan Pergi dan tanyakan semua orang di suku Cari tahu siapa yang melakukan ini Lalu Aladin mengatakan Aku akan mencari tahu Siapa yang melakukan ini kakak Aku akan mencari tahu Kemudian Aladin pergi meninggalkan tenda Sementara itu Cerkutai dan Ulgen Hatun Yang masih dalam perjalanan Menuju kastil Inegol Mencoba untuk menemui pendeta Horisto Terlebih dahulu Untuk meminta bantuan Ulgen bertanya Apakah pendeta Horisto Bisa dipercaya? Apakah dia akan datang? Akankah dia membantu kita Cerkutai? Dan Cerkutai menjawab Pendeta Horisto Banyak membantu kami di Inegol Dia akan datang kepada kita Ketika dia membaca surat itu Dia akan berada di sini sekarang Jika ini tentang Osman B Pendeta Horisto akan melakukan apa saja Tidak lama dia pun tiba seraya berkata Oh Tuhan Yesus Aku memulai persiapan saat aku membaca suratmu Aku tahu Osman B tidak akan membiarkan monster ini memiliki Inegol Seketika Cerkutai mengatakan Olof Olof mengirim semua pendeta dan biarawati ke Inegol Kau akan membantu kami menyamar Lalu Horisto mengatakan Aku akan mematuhi semua perintah Osman B Sekarang pakai ini Jadi tidak ada yang akan mempertanyakan kalian Kemudian Horisto memberikan pakaian pendeta dan biarawati kepada mereka Sahabat kita beralih ke Osman Dengan ramah Karena si B menyambutnya seraya berkata Selamat datang di tanahku Tapi apa tujuanmu datang ke sini Osman B Dan Osman mengatakan Aku ingin orang-orang kita bersatu dalam aliansi Tetapi aku melihat bahwa kalian sudah berteman Mbak Yindir yang berada di sana berkata Astagfirullah Osman B Katakanlah Burung kecil memenangkan hati seorang B Sehingga kita bisa bersatu melawan orang-orang kafir Mendengar ini Osman mengatakan Eh kau mengusap janggutmu Tapi membidik tenggorokan Mbak Yindir B Ewa lah Ewa lah Bawakan dia hadiahnya terlebih dahulu Kemudian B sungur memberikan sebuah belati Kepada Karasi B sebagai hadiah Melihat belati itu Karasi berkata Terima kasih Terima kasih untuk hadiahmu Namun Osman mengatakan Bukan hanya itu Hadiah yang aku miliki Kemudian Osman memberikan selembar titah Kepada Karasi seraya berkata Empat tempat di tanahku sekarang menjadi milikmu Karasi B Sebagai hadiah Lengkap dengan pajaknya dan rakyatnya Sekarang mereka berada di bawah kekuasaanmu Mendengar ini Karasi mengatakan Kami tahu berapa banyak perjuangan yang kau lalui untuk mendapatkan tanahmu Kau tidak memberikan tanah dengan mudah Apa yang mendorongmu untuk ini Dan Osman menjawab Aku ingin kau bersamaku melawan komandan Naiman Aku ingin dukunganmu Kemudian Karasi bertanya Dan untuk itu kau siap memberikan tanahmu Dan Osman menjawab Benar Satu-satunya kekhawatiranku adalah keselamatan rakyatku Aku mengambil tanah untuk mereka Dan memberikan tanah untuk mereka Lalu Karasi bertanya Sekarang tempat-tempat ini milikku Dan Osman menjawab Tentu Karagash dan sekitarnya Semua milikmu Kemudian Karasi mengatakan Terima kasih Tetapi dalam perang yang tidak bisa kami menangkan Aku tidak akan memberikan alpen ataupun pedangku Osman Bey Mendengar ini Osman mengatakan Baiklah Tapi bagaimana dengan ayahmu Kalemsyah Apa yang dia pikirkan tentang ini Dan Karasi menjawab Ayahku sedang istirahat Kata-kataku adalah kata-katanya Menyaksikan semua ini Uslu mengatakan Ayah Tanah-tanah ini berada di perbatasan dengan Bizantium Kemudian Osman mengatakan Ya itu benar Aku sudah tahu dari awal Bahwa kau tidak akan bertarung bersamaku Jika aku akan melawan Naiman sendirian Maka kau akan memiliki perbatasan sampai ke Bizantium juga Ketika aku melawan mereka Kau akan menutupi punggungku Mendengar ini Karasi mengatakan Kau tidak dapat menarikku ke dalam api ini dengan paksa Namun Osman berkata Tidak Aku tidak menarikmu ke dalam api dengan paksa Kau bertarung dengan Bizantium atau denganku Ketika ada perkelahian yang terjadi di tanahku Tidak ada yang akan duduk di rumah mereka dengan nyaman Mendengar ini Uslu mengatakan Osman Bey Kami juga pejuang Tidak ada tanah kami yang diberikan kepada kami Setiap kali kami naik kuda Kami melaju ke utara Seketika Aktaimur mengatakan Apakah kami berakar dan mendapatkan tanah seperti itu Uslu Bey Kami semua bertarung Sekarang saatnya untuk melindungi tanah yang kita miliki Lalu Uslu berkata Lalu Uslu berkata Hei tunggu dulu Jangan bertindak berani Mengambil kekuatan dari pamanmu dan terlibat dalam pembicaraan orang tua Seketika Aktaimur mengatakan Lihat siapa yang berbicara Aku ingin melihat keberanian yang sama melawan orang-orang Mongol Lalu Uslu mengatakan Lepakan orang Mongol Kau harus khawatir tentang Inegal terlebih dahulu Lindungi warisanmu dulu Mendengar ini membuat Aktaimur kesal Seketika mereka dihentikan oleh karasi seraya berkata Uslu Bey Pilih kata-katamu dengan bijak Sehingga kau tidak melewati batas Mari tenang Osman Bey Kita akan bicara Aku belum membuat keputusan Namun Osman mengatakan Kau harus segera memutuskan karasi Bey Kami menghormatimu Dan kami ingin kau berada di sisi kami Lalu karasi mengatakan Kamu ingin aku di sisimu atau menutupi punggungmu Kamu tidak meninggalkan kami pilihan lain Jadilah tamuku untuk malam ini Aku akan memberitahumu tentang keputusanku nanti malam Uslu Siapkan ruang tamu untuk Osman Bey dan Alpenya Pastikan mereka memiliki semua yang mereka butuhkan Kemudian mereka pun pergi meninggalkan ruangan Menyaksikan ini Bayindir berkata Osman Bey adalah Bey yang bijak Dan juga kuat Dia adalah pria yang memegang kata-katanya Namun Ak Temur Amarahnya akan menjadi masalah Bahkan bagi Osman Bey Dan karasi mengatakan Dia tidak menahan kata-katanya Dia tampak seperti pria pemberani Kemudian Bayindir mengatakan Kami memberimu tawaran kami Sekarang terserah padamu untuk memutuskan Bey Sementara itu Diken pengembara mengetahui keadaan putranya Membuat Malum tidak kuasa menahan kesedihan Di dalam tendanya dia terus menangis dengan menyebut nama Allah untuk meminta pertolongan Ya Rabbi Tolong aku Tolong anakku Anakku Kesayanganku Dia terbaring lemah Aku tidak bisa berbuat apa-apa Aku tidak bisa melakukan apapun untuk anakku Tolong bantu dia Ringankan rasa sakitnya ya Allah Berikan kekuatan dan kesehatan Ya Rabbi Engkau memiliki obat untuk semua rasa sakit Ini terlalu berat untuk ditanggung Ini terlalu berat untuk aku tanggung Tolong bantu aku Tolong selamatkan anakku Tolong selamatkan dia ya Allah Engkau lah yang menyembuhkan Sembuhkan anakku ya Allah Sembuhkan semua orang-orang kami yang sakit Dengarlah permintaanku ya Allah Selamatkan anakku Tidak lama Syedebali datang memasuki tenda Dengan mengucapkan salam Syedebali berkata Rabbi kita Yang mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri Dia memerintahkan dalam ayatnya Bahwa Ketahuilah Bahwa harta dan anak-anakmu Hanyalah ujian bagimu Jangan lupa Bahwa pahala tertinggi adalah di sisi Allah Kita tidak boleh melupakan ini Putriku Malhun Anak adalah ujian Apalagi Ujian terbesar seorang ibu adalah anak-anaknya Taukah kamu Bahwa semakin besar ujian kita Semakin dekat kita dengan Allah Lalu Malhun mengatakan Aku tahu Syekhim Aku tahu Tapi Aku memiliki begitu banyak rasa sakit di hatiku Kemudian Syedebali mengatakan Obatnya hanya dengan dia Putriku Itu dengan yang memberi kita masalah Selama kita tidak berlindung padanya Hati kita tidak akan mencapai kebahagiaan Kau harus ingat Bahwa Allah memberikan ujian terbesar kepada para nabinya Kepada para utusannya Kepada orang-orang yang paling dicintainya Bahkan Jika hatimu sakit Jangan lupakan ini Bersabarlah dengan cara yang paling tepat Lalu Malhun mengatakan Itulah yang terus ku katakan pada diriku sendiri Aku bilang pada diriku sendiri Untuk kuat dan sabar Tapi bagaimana aku bisa sabar Sedangkan ujiannya adalah anakku sendiri Dan Syedebali mengatakan Yang menguatkan kesabaran adalah doa Lebih banyaklah berdoa Bertekunlah dalam doa-doamu Mintalah Mintalah dari robimu Mintalah obat Mintalah kedamaian Dia tidak pernah menolak hambanya Jika kita tidak berdoa Apa maknanya bagi kita? Ketaatan kita ada di balik doa kita Putriku Pertama-tama Kita akan meminta kesehatan Untuk orhan dari robimu kita Semuanya bisa terjadi Ini adalah sebuah ujian Kita akan menerima apapun yang datang dari robimu kita Kita tidak akan pernah mempertanyakan Apakah ini bencana Kita akan mengatakan Kami menerima rahmat dan kenestapaanmu Kita tidak akan pernah lupa untuk mengatakan Bahwa Engkaulah yang memberi dan hanya engkaulah yang mengambil Ya Rabbi Tapi Kita akan selalu menjaga harapan kita tetap hidup Bukankah dia yang menyembuhkan Hazrat Ayub? Kita akan memiliki keinginan putriku Kita akan berdoa Dan kita akan bersabar Mendengar ini Malhun mengatakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku tidak pernah menyerah pada Robbiku Aku selalu membawa doa untuknya Di mulutku dan di hatiku Aku tahu bahwa orhanku akan baik-baik saja Robbiku akan memberikan kesembuhan untuknya Insya Allah Sahabat bergabunglah terus bersama kami Untuk mengetahui kisah selanjutnya Selanjutnya Terima kasih